Musa pun melanjutkan perjalanan bersama keluarganya Sementara dia bingung memikirkan apa yang terjadi Apa yang akan dia lakukan ketika nanti bertemu dengan Fir'aun Sesungguhnya Allah memerintahkannya untuk mengajak Fir'aun ke agama Allah Dengan lembut dan perlahan Serta memintanya untuk membebaskan kaum Bani Israel Dari penindasan dan perbudakan yang dia perbuat selama ini pada mereka Sampailah Musa di istana Fir'aun Kemudian dia mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah SWT semata Dan meminta dia untuk membebaskan kaum Bani Israel Apa kau ingin aku membebaskan budak-budak Bani Israel? Mereka adalah budakku yang aku warisi dari raja-raja Mesir sebelumku Apakah kau ingin mengatakan bahwa mereka adalah hamba dari Tuhanmu? Musa menjawab Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya Itulah Tuhanmu jika kalian mempercayainya Siapa Tuhan alam semesta itu wahai Musa? Musa menyempurnakan perkataannya tanpa mengendahkan ejekan Fir'aun Musa berkata Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu Apa kalian tidak mendengar apa yang dikatakannya? Sungguh Rasul yang diutus kepada kalian benar-benar orang gila Musa menyempurnakan Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat Dan apa yang ada di antara keduanya jika kalian mengerti 107. قال فرعon وما رب العالمين 118. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 119. قال لمن حوله ألا تستمعون 129. قال ربكم ورب آبائكم الأولين 129. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون 129. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون Setelah kau lari selama bertahun-tahun Kau datang kembali dengan permintaan aneh ini Bukankah kau bayi susu yang ditemukan di sungai Nil Yang tidak punya daya dan kekuatan Akulah yang membesarkanmu di istana ini Dan kau menjadi lelaki dewasa setelah aku beri makan Kau tidur di kasur para dewa Dan aku memperlakukanmu dengan sangat baik Musa menjawabnya dengan berkata Apakah kau mengatakan kalau kau memberi kenikmatan padaku dan membesarkanku Sedangkan kau menjadikan keluargaku dan kaumku budak yang kau hinakan Dan kau gunakan untuk tujuan duniawimu Bukankah kau Musa yang kafir yang membunuh orang Mesir itu Dan melarikan diri setelah tindakannya Musa menjawab Fir'aun dengan mengatakan Aku telah melakukannya Dan ketika itu aku termasuk orang yang hilaf Kemudian aku lari darimu Karena aku merasa takut kepadamu Kemudian Tuhanku mengadugerahkan ilmu kepadaku Serta dia menjadikanku salah satu rosul-rosulnya 12. 13. 14. 16. 16. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 21. 22. 20 19. 22. 22. 23. 24. 22. 24. 25. 26. 25. 26. Dan Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Di dalam sebuah kitab lauhul mahfuz, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara, wahai Musa. Musa berkata, apakah engkau akan melakukan itu sekalipun aku tunjukkan kepadamu suatu bukti yang nyata? Apa sesuatu yang nyata itu, wahai Nabi Allah? Perlihatkan kepada kami jika kau termasuk orang yang benar. Musa pun melemparkan tongkatnya dan berubahlah tongkat itu menjadi seekor ular. Ah, singkirkan ular ini dariku. Setelah itu, Musa pun memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Kemudian keluarlah cahaya yang begitu terang, sehingga membuat seluruh orang yang berada di istana kesilauan. Apa yang dilakukan Musa? Pergilah kau sekarang Musa. 14. 16. 18. 19. 19. 20. 21. 22. 22. 23. 24. 24. Terima kasih. Bagaimana mungkin Tuhan Musa berada di langit? Lalu, di mana tempat tinggalnya di atas sana? Hmm, maka buatlah untuk ke sebuah bangunan tinggi, agar aku bisa memajatnya dan membuktikan hakikatnya kepada Musa dan para Buddha. Sungguh, Musa adalah pesihir dan dia hendak mengusir kalian dari negeri kalian dengan sihirnya. Ya, sesungguhnya dia telah menyihir mata kita dengan apa yang dia lakukan. Aku pernah melihat tipuan seperti ini sebelumnya dari para pesihir. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan pesihir ini? Kita tahan dia dan saudaranya untuk sementara, dan kita utus ke penjuru kerajaan beberapa orang untuk mengumpulkan para pesihir. Hmm, ya, kita akan memutus prajurit untuk mencari para penyihir, agar mereka membawa pesihir-pesihir terkuat, sehingga mereka berhadapan melawan Musa dan menunjukkan sihirnya kepada mereka. Biarkan mereka mengalahkannya dan membuat Musa terolok-olok di depan semua hambaku. Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Bangunlah para pesihir, apakah kalian bisa melakukan ini? Bahkan lebih Tuhanku. Kalau begitu, lakukan itu di depan Musa dan semua hambaku. Apakah kami akan mendapatkan imbalan apabila kami menang? Ya, imbalan dari Fir'aun, Tuhan kalian. Dapatkah kalian membayangkan bagaimana hadiah kalian jika kalianlah yang memenangkannya? Haa, kita akan mengalahkannya demi kekuasaan Fir'aun. Fala maja as-saharatu qaluni Fir'aun a'innalana la'ajaran in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am wa'innakum izan la minal muqarrabin. Sihirmu telah terungkap, wahai Musa. Aku telah mengirim tentara untuk mencari semua pesihir di Mesir. Agar mereka datang kepadamu dan mengalahkan dirimu yang kau gunakan untuk menyihir kami. Agar kau bisa memusir kami dari tanah kami. Akan ada pertemuan dalam waktu dekat. Hari pertandingan akan tiba dalam beberapa hari ke depan. Dan aku akan membuatmu melawan para pesihir. Kau tunjukkan tanda-tanda kekuatan yang kau imani itu. Jika sihirmu terungkap di depan semua orang, maka nasibmu adalah kematian. Pertemuan itu akan dilihat dan didengar oleh semua orang. Musa pun setuju dan meminta pertemuan itu dilakukan di waktu duha di ujung siang. Terima kasih telah menonton!